Pemberitaan dihebohkan atas klarifikasi hubungan antara IU dan Lee Jong-suk Pasalnya belum ada 24 jam semenjak Lee Jong-suk memberikan kode pada media bahwa ada seseorang yang dia suka Dispatch segera membagikan hasil pengintaiannya selama ini Akan tetapi, tahukah kamu bahwa sebenarnya Lee Jong-suk pernah dikabarkan tidak suka IU di masa lalu Bahkan mereka dirumorkan tidak saling berbicara Lee Jong-suk pun telah mengklarifikasi rumor ini pada 2013 Namun sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Satu, masalah ini berawal saat keduanya jadi MC di Inkigayo pada 2012 Hubungan mereka berawal dari acara Inkigayo yang merupakan sebuah program musik di SBS IU Dan Lee Jong-suk merupakan MC untuk acara tersebut mulai dari tahun 2012 hingga 2013 Namun banyak rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya hubungan mereka tak begitu baik saat itu Bahkan tak sedikit orang yang mengatakan bahwa keduanya bermusuhan dan tidak saling sapa 2. Lee Jong-suk tidak menyukai IU Sayangnya kesan pertama Lee Jong-suk justru tidak menyukai IU Karena pada saat itu IU sering mengajak Lee Jong-suk mengenakan kostum yang menurut Lee Jong-suk aneh Bahkan Lee Jong-suk pernah muncul sebagai MC dengan membawa pot beserta bunganya Atau IU yang muncul sebagai pri Menurut IU program yang ia bawakan seharusnya tampil lebih berbeda Pandangan yang berbeda ini membuat Lee Jong-suk tidak menyukai IU 3. Hubungan IU dan Lee Jong-suk Love Head Relationship Lee Jong-suk sangat terang-terangan akan hubungannya dengan IU dalam wawancara tersebut Ia bahkan tidak ragu mengatakan bahwa sesekali ia tidak menyukainya Semua orang mencintai IU karena ia imut dan lovable dan ia adalah nation's little sister Tapi ada beberapa waktu ketika aku tidak menyukainya Ungkap Lee Jong-suk Walaupun begitu, hubungannya ini bisa dibilang merupakan love head relationship Lee Jong-suk kemudian mengungkapkan bahwa ia merasa sedih ketika kontrak MC-nya berakhir Dan harus berpisah dari partnernya tersebut 4. Berteman dekat selama 10 tahun Setelah menjadi MC di Inkigayo Keduanya pun jadi jauh lebih dekat dengan satu sama lain Bahkan Lee Jong-suk dan IU bisa dibilang bersahabat Ketika semuanya berakhir, aku sangat sedih Setelah aku turun dari posisi MC, aku tetap menjalin kontak dengan IU Kami memberi tahu satu sama lain mengenai hal-hal yang tak kami suka Dan dari situ kami jadi dekat Sekarang, dia adalah salah satu dari sedikit teman dekatku Ungkap Lee Jong-suk di wawancara yang sama Mulai dari love head relationship Menjadi sahabat selama 10 tahun Hingga sekarang berpacaran Hubungan IU dan Lee Jong-suk terjalin bak drama Korea ya Terima kasih telah menonton!